selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lain-lain akan berjalan dengan baik bahkan tadi Bapak Kapolri mengatakan kalau bisa kepolisian akan terus mensupport mendukung perjalanan berbagai kegiatan ekspor terutama komoditi-komoditi ekspor yang diminati oleh dunia Bapak Kapolri senantiasa akan melihat hal itu dan secara bersinergi berada di lapangan yang keempat secara khusus tentu pada daerah-daerah yang rawan yang akan kami borsir seperti daerah-daerah perbatasan dan lain-lain tentu saja kita berharap pengamanan kepolisian akan semaksimal mungkin sehingga semua budidaya akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana di Kementerian Pertanian dan ini semua tentu Bapak Presiden minta bukan besok bukan lusa hari ini juga semuanya harus dilakukan lebih maksimal untuk mempersiapkan ketahanan pangan kita saya kira itu dari saya dari hasil MOU ini terima kasih Bapak Kapolri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Menteri Pertanungan rekan-rekan dirijen dan rekan-rekan wajabat utama MAPES PORI kita seluruh rekan-rekan hari ini hari ini kami dengan Bapak Menteri Pertanian baru saja melaksanakan kegiatan penandatangan MOU atau Nota Kesepahaman dimana nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan pejabat utama dengan dirijen terkait di Kementerian Pertanungan MOU ataupun Nota Kesepahaman ini tentunya dilakukan dalam rangka mendorong dan mempercekat agar program-program dari Kementerian Pertanian betul-betul bisa berjalan dengan hasil yang optimal betul-betul disampaikan oleh Bapak Menteri ada 270 juta masyarakat atau rakyat yang setiap hari tentunya harus dipenuhi terkait dengan masalah masalah kebutuhan pangan dan ini menjadi konsen kita untuk bagaimana mendorong agar produktivitas pertanian semakin hari menjadi semakin meningkat apalagi kita ketahui Bapak terkait dengan perkembangan lahan pertanian yang dengan adanya pengembangan-pengembangan wilayah tentunya menjadi sempit sehingga kemudian perlu ada upaya-upaya dan strategi untuk kemudian memanfaatkan lahan yang ada untuk bisa dilakukan modernisasi sehingga pertumbuhan ataupun kualitas produksinya juga meningkat disamping juga memanfaatkan lahan-lahan baru yang saat ini mungkin belum tersentuh dan ini menjadi program kita untuk mengembangkan dua hal tersebut harapan kita tentunya bagaimana kemudian kami dari Polri bisa mendukung program-program Kementerian Pertanian dalam memujudkan ketahanan pangan kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap import terhadap produksi-produksi yang sebenarnya bisa ditanam dan dilaksanakan di dalam negeri dan ke depan tentunya bagaimana kemudian pertanian kita bisa kita dorong untuk semakin bisa mengembangkan ekspor tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa dalam kurun waktu dua tahun ini kita tidak mengimpor beras dan ini tentunya menjadi prestasi dari Kementerian Pertanian dan kita akan terus dukung ke depan ketergantungan-ketergantungan seperti ini bisa kita kurangi dan ekspor kita bisa kita tingkatkan program food estate yang saat ini sedang dikembangkan tentunya menjadi konsen kami untuk supaya itu bisa berjalan sehingga bagaimana kita memiliki lahan pertanian peternakan yang luas yang bisa mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ke depan betul-betul terwujud saya sampaikan bahwa di situasi seperti ini saya selera pertanian bisa menyumbang PDB Indonesia dalam situasi COVID-19 yang cukup besar dan bahkan bisa melaksanakan ekspor ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri dan kami dari kepolisian akan terus mensupport bersinergi untuk mendukung agar program-program dalam mewujudkan ketahanan pangan bagaimana mengurangi impor dan memperlukan ekspor ini akan betul-betul bisa terlaksana dengan baik demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati